Selamat menikmati 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 Tuhan menyapa hidupku Tuhan memanggil namaku Di jamannya jiwaku Dengan kasihnya Matiku bersolat priam Karena kelembaikan cintanya Membahkanlah sepanjang musik Di jamannya jarak berkembi Membahkanlah sepanjang musik Di jamannya jarak berkembi Membahkanlah sepanjang musik Membahkanlah sepanjang musik Membahkanlah sepanjang musik Menang-lahuk Membahkanlah sepanjang musik Membahkanlah sepanjang musik Menang-lahuk Menang-lahuk Terima kasih. 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 Semoga Allah yang maha kuasa mengasihkan kita Mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal Tuhan kasih anilah kami Tuhan kasih anilah kami Kristus kasih anilah kami Kristus kasih anilah kami Tuhan kasih anilah kami Tuhan kasih anilah kami Marilah kita berdoa Alah Bapak yang maha kuasa dan maha rahim Kehidupan dan kematian kami berada di tanganmu Kau telah memanggil Bapak terkasih Bapak Petrus Dari kehidupan dunia ini Kami percaya dan Tunggu harap menantikan kebangkitan Sebab Kristus lah Kristus telah bangkit sebagai yang pertama Dari antara orang-orang mati Maka kasih anilah Bapak kami ini Bapak kami terkasih ya Tuhan Kasianilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cintamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan dengan roh kudus Allah hidup dan berkuasa sepanjang segala masa Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus Kepada jemaah TVNB Saudara-saudara Karena kewargaan kita adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai juru selamat Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang beriak Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu Kepada dirinya Demikianlah sabda Tuhan Subuh kepada Allah Bapak ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih Hidup kita ini 70 tahun, 80 jika kuat Dan banyak yang juga mendapat polus dari Tuhan Dan dalam masmur digatakan seluruhnya susah dan derita Sejak kita lahir kita mengalami kesusahan, kenderitaan Namun menjadikan manusia bukan hanya berkutat pada penderitaan saja Manusia diajak untuk selalu mencari jalan keluar Menarik makna dari penderitaan kesulitan Dan begitu terasa Apa itu pengorbanan Apa itu kasih Apa itu juga Bahwa Tuhan berkarya memberikan pelindungan Bagi kita sekalian Dan Dengan hari ini kita akan Memberikan terbaik Dengan krimasi bagi Bapak Bapak Petrus, Mata Raja Kita juga dalam tertentu memberikan Kasih yang sesungguh Diberikan dengan setulus hati Agar memberikan pula bagi Bapak Terkasih Keselamatan Mata Ibu yang terkasih Bukan bisa cerita bagaimana Apa yang berkesan dari Bapak Terkasih Mungkin saat itu Saya bersama Bapak Terima kasih Terima kasih Tapi saya Meninggal Pada usia 51 tahun Pada waktu itu Saya sedang kuliah di Jogja Tidak sakit Tiba-tiba Saya enak badan Mau berangkat kerja Saya tinggal di kota kecil Duduk di korsi males Tiba-tiba sesek Kalau zaman sekarang Mengatakan Itu serangan jantung Saya diajak pulang Katanya Bapak Terkasih Siok Yang sangat berkesan Saya cukup dekat dengan Bapak Terkasih Cukup dekat dengan Bapak Terkasih Cukup dekat dengan Bapak Terkasih Di Bapak Terkasih Ibu Jonegoro Ikut Andil besar Untuk publikasi Ibu Jonegoro Dari yang susteran kecil Kemudian setelah Raja Tertarik menjadi Masuk Bapak Terkasih Dan disupport Sebelumnya Tapi saya Bukan seorang katolik Kalau dulu bilang Komunis Tapi Berkat kekikihan Mami dan Kami anak-anaknya Kita masuk Soloren Menyetujui Masuk Kemudian Tapi Dengan Segala doa Pada Tuhan Tapi Ikut menjadi katolik Dan melebihi Kami semua Yang aktifnya Sampai membantu Suster Itu seperti apa Saya masih Tapi saya SMA Saya sudah jauh Karena saya SMA Di Solo Tapi saya Bekerja keras Tapi saya Saya bertekad Untuk sekolah Yang bisa Paling tinggi Saya sekolah Di Solo Karena di Bapak Terkasih Di Bapak Terkasih Secara konti Maka waktu itu Masih pulang Dengan susah payah Papi Membiayai saya Ke Solo Kemudian ke Jogja Terus Berjalannya waktu Papi meninggal Saya harus meninggalkan Paling tinggal Kemudian Semuanya Ikut Ke Jogja Cukup Sio Buat Mami Karena Papi itu Orangnya Diem Dan Pada Tapi aktif Sekarang Dan Puji Tuhan Dan Pas dari ini Promo Suster Saya serahkan Kepada Tuhan Selama Bulan Januari Sampai Pada Malu Seperti November Terima kasih suster yang ikut mengiringi di kremasi jadi papi disini walaupun Ciroan gak ada tapi banyak suster-suster serikatnya Ciroan dan sahabatnya kamu mungkin papi tidak mengenal dan kemarin ketemu dengan suster Ana, suster Kristi dan semuanya memang Tuhan memberikan waktu muda yang terbaik untuk papi dan saya yakin papi sudah disorba bersama para malekat, mamie bahkan suster papi yang 3 tahun dipanggil Tuhan dan Ciroan juga 3 tahun dipanggil Tuhan yang terpesan adalah dari seorang yang tidak katolik menjadi aktivis merintis sampai kemudian anaknya menjadi berawat itu memang banyak kesulitan banyak tantangan dan cinta akan Tuhan diwujudkan dengan kepedulian hati seorang papa pasti ingin memberi yang terbaik biar anakku juga baik disana di suster Anteka juga baik terima kasih Bapak Bapak Bintrus Notor Harjo untuk Patimu untuk kasih kemurahanmu juga terutama untuk keluarga untuk istri untuk anak-anak dan juga untuk para suster Bekak juga kami sumpah umat juga yang ada di Bojumegoro kesulitan dan tantangan menjadikan kita bisa melihat belajar dari seperti Disitulah penderitaan Disitulah sengsara Namun salib ini juga lah kemuliaan seperti hari ini Yesus menampakkan kemuliaannya Kepada para murid Dengan berubah-ubah Kemuliaan Tuhan terwujud dalam rupa kita Semoga Bapak Terkasih Bapak Petrus Notor Arjo Boleh mengalami pulang Kasih Tuhan yang berlimpah Bangkitkan bahagia bersamalah dalam kerajaan surga Juga bagi suster Lorenzia yang terkasih Sana saudara kita, family semua Tadi di mobil kita cerita Ternyata kita semua ini Suster-suster dan saya ini Sudah yatim piatu semua Semoga juga Bapak Ibu, Bapak Mama kita juga Keluarga kita bisa juga bahagia Bersamalah dalam kerajaan surga Bapak yang terkasih Bapak Petrus Notor Arjo Selamat berbahagia bersamalah Dalam kerajaan surga Terima kasih atas kelahan kasih kebaikan kemurahanmu Doakanlah kami semua Doakanlah keluarga Doakanlah cucu, anak-anak semua Dan juga kami Tuhan, engkau lah kasih dan kemuliaan yang besar Doakanlah kami pula Dalam perjalanan hidup kami Amin Sudara-sudari kita tahu bahwa ketika kita dibaptis Kita disatukan dengan Kristus Dan turut mati bersama dengannya Bapak terkasih Bapak Petrus Notor Arjo Sekarang mati bersama Kristus Semoga ia hidup pula Dalam kerajaan baru Bersama Kristus Amin Terima kasih telah menonton 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 Semoga Terima kasih telah menonton Menonton Bapak kita Semoga Kami Kami Terima kasih telah menonton Bapak kita Terima kasih Kami Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.